Kemenangan itu tidak pernah dijanjikan oleh Allah kepada orang muslim, tidak ada Allah belum pernah berjanji kemenangan orang islam itu enggak Orang islam tidak dijanjikan oleh Allah untuk menang dan mulia Allah hanya menjanjikan kepada orang mu'min Qataflahal mu'minun, tidak ada Qataflahal muslimun itu enggak ada Omong kosong, mau jumlahnya orang islam mayoritas Tetap dia terhina Kalau dia tidak mu'min Nah merubah muslim menjadi mu'min Itu melalui gerakan sholat berjamaah Makanya orang-orang israel itu tenang-tenang saja Tahun 74 itu perdana menteri israel itu perempuan namanya Golda Amir Dia mengatakan dalam pidato ulang tahun negara israel Kaki kita tidak akan lagi berdiri di atas tanah ini dengan gemetar Dan mata kita tidak perlu juling mengawasi setiap saat orang yang keluar masuk ke negeri ini Selama masjid-masjidnya kaum muslimin di waktu subuhnya belum penuh Maka kita akan aman-aman saja Karena hanya ketika subuh-subuh di masjidnya kaum muslimin itu penuh Mereka baru bisa mengalahkan kita Maka itu pidato 74 tahun 76 sudah muncul produk teknologi baru Namanya teknokompukasi Wujudnya adalah internet Muncullah warnet-warnet Anak mudanya kalau malam diajak sampai pagi ke warnet Asik sampai subuh ngantuk pulang tidur Jadi kafe-kafe itu rame kalau malam Tapi masjid-masjid kalau subuh kosong Maka israel mau demo tiap saat jutaan orang turun ke jalan membela Palestina Omong kosong tidak akan ada hasilnya